Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Ahmad disini Di review kiri-kiri Kali ini kita kedatangan Barang baru lagi teman-teman nih Ini adalah sebuah Nikon Coolpix L340 Wah Ini sebuah kamera Prosumer keluaran Februari 2015 Yang nampaknya masih Menjadi incaran teman-teman Di e-commerce Karena harganya masih cukup oke Di kisaran 1 jutaan Bisa plus minus teman-teman ya Karena kemampuannya yang cukup oke Dalam zoom Kemudian fitur-fiturnya Juga cukup menarik ketika Digunakan Oke, kita langsung saja bahas satu per satu Fiturnya Oke, kita perlu kenalan dulu nih Sama Nikon Coolpix L340 Ini kita akan disegangkan dengan interface layar 3 inch Cukup besar ya teman-teman ya Diagonernya 3 inch Kemudian interface di sekitarnya juga cukup sederhana Ada tombol record untuk video Kemudian di play untuk melihat galeri Scene untuk memilih scene Kemudian ada ok Explosur, flash, timer, macro mode Ada menu dan delay Jadi ini simple sekali teman-teman Ini termasuk prosumer yang simple Karena untuk scene-nya itu tidak menggunakan putar-putaran Tapi kita tekan seperti ini Nanti kita lihat saat dinyalakan Di bagian atas ada flash yang pop up Seperti ini Kemudian ada speaker Ada tombol on off Ada tombol shutter Dan tombol zoom Oke, kemudian di bagian sebelah kiri Oke Ini ada dua colokan Ada USB USB ini multi-function ya Bisa untuk transfer data Kemudian bisa juga untuk display out ke TV Kemudian ada DC in Ini berguna untuk Kalau teman-teman mau menggunakan kamar ini Untuk long shoot video recording Jadi nanti di bypass Tidak menggunakan baterai Kemudian di bagian sebelah kanan Ini tidak ada apa-apa Hanya ada grip untuk tangan saja Oke, di bagian depan Kita akan bertemu dengan lensa Nikkor 2x8 wide optical zoom Dengan F1 banding 3.1 sampai 5,9 Ini zoomnya cukup mantap Jadi bisa digunakan teman-teman Untuk men shoot objek-objek yang jauh Atau bisa digunakan untuk sebagai kamera candid Tapi hati-hati ya Jangan disalahgunakan Kemudian di bagian sini Ada infrared blasternya Infrared blaster Sinar merah untuk focusing Itu saja sih Untuk penampakannya ini lumayan cakep Karena dia mengusung tema Seperti SLR teman-teman ya Oke, di bagian bawah Kita akan menemukan mounting Untuk tripod Kemudian disini ada Battery dan memory Harus dibuka enggak ya Kita buka lah ya Tapi malah setting-settingnya sih Karena Unit ini Kalau misalkan baterai lepas Harus kita setting ulang tanggalnya Oke, kita menggunakan Battery A2 4BG Kemudian ini ada memory part Di bagian sini Buat teman-teman yang pakai kamera ini Disarankan untuk menggunakan Baterai dischargeable ya Karena lumayan boros juga Kalau kita menggunakan baterai biasa Oke, itu dia sekilas dari Fisik penampakan Nikon Clopix L340 Kita coba nyalakan saja Oke, kita nyalakan Ketika akan menyalakan Karena baterainya dilepas Kita harus setting time zone Setting time zone Ini mudah sekali ya teman-teman ya Ini sekarang tanggal 23 ya 23 Mei 2024 Jam berapa? Jam berapa ya? Jam 7.47 guys Jam 7.47 Ini step yang mudah Cuman Bagi sebagian yang males juga ya teman-teman ya Kalau harus setting setiap Akan Menyalakan Terutama kalau teman-teman Habis melepas Oke, ini dia penampakan pertama Dari Nikon Clopix L340 Kita harus pencet scene ini ya Oke Untuk pemilihan scene Kita tekan Ini Akan disuguhkan 5 opsi teman-teman ya Yang paling atas adalah scene auto selector Jadi dia akan menyesuaikan dengan objek yang sedang diambil Apakah macro, apakah portrait, apakah landscape Kemudian di bagian bawah Kalau kita ingin memilih scene-nya sesuai keinginan kita sendiri Ada mulai dari portrait Landscape Spot mode Night portrait Party indoor Beach Snow Sunset Dust down Night landscape Close up Foot Fire show And then Backlighting Ada juga panorama asis Serta back portrait Ini teman-teman bisa pilih sendiri ya Kalau mau simple sih kita pilih auto scene saja Berikutnya ada Specific enhancement Atau special effect Ada pilihan nostalgic shape ya High contrast monochrome Ada selective color Ada pop up Photo illustration Dan cannot type Kita tidak pilih situ semua Kemudian ini yang paling menarik Ada smart portrait Smart portrait ini Dia akan otomatik shutter Ketika ada objek yang tersenyum Kemudian ada opsi lainnya Smart portrait ini Ada namanya blink proof Dimana Dia akan mengambil beberapa gambar Dan objek yang tadi Yang senyum tadi Itu akan dipilihkan gambar Ketika orang tersebut tidak merem Jadi hasilnya teman-teman Bisa dijamin Menggunakan mode ini Teman-teman tidak merem ya Itu sih Simpelnya ya Oke Itu untuk smart shutter Smart portrait Mohon maaf Kemudian yang terakhir ada auto mode Ini yang cukup menarik sih Kalau buat kami Karena di auto mode ini Kita bisa atur ISO sensitivity-nya Sesuai dengan kita Misalnya kita terang Kita ambil 80 atau 100 Atau bisa auto Kalau yang lain tadi auto semua ya Tapi kalau mode ini Justru kita bisa pilih ISO sensitivity Kemudian untuk AF-nya juga Bisa pilih center atau Target finding AF Sesuai dengan objek yang ada di depan lensa Kalau yang lain tadi Itu semuanya Diatur oleh kamera Tapi untuk mode ini Kita bisa memiliki opsi Sesuai keinginan kita Meskipun Tentunya tidak Tidak se-flexible Menggunakan mode manual Di kamera-kamera lain Karena kamera ini tentunya Tidak ada mode manualnya Oke itu dia Kita lihat ke image mode Image mode ini berlaku untuk semua mode ya Untuk yang tertinggi adalah 20MP Ada bintangnya Ini yang fine ya Ini dengan kualitas terbaik 20MP 10,4,2 VGA Ini semua Perbandingannya 3,4 Untuk yang atas ini Kemudian di bawah Baru mode 16,9 Dengan Resolusi maksimalnya 14MP Ya tergantung teman-teman sih Mau pakai yang mana Kita bisa pakai yang ini Misalkan Atau Kalau kita perlu upload di instagram Mungkin dengan 1,1 Maka kita pilih mode ini 38,6,4 x 38,6 Kita coba di 16,9 saja ya Oke Itu untuk mode Kamera Untuk video seperti apa Untuk movie option Kebetulan sangat terbatas Teman-teman Pilihannya Dia hanya Maksimal di 70,20p Dengan 30 fps Kemudian Opsi keduanya 4,80p 30 fps Sangat terbatas Tapi untuk Youtube Atau keperluan video Pribadi Saya rasa 720p Sudah sangat cukup Untuk dilihat Di ponsel Teman-teman Untuk auto focus mode Kita ada dua Ada F single Yaitu Nanti Dia akan Fokus Sebagaimana Tombol Record itu Ditekan Atau Full time Atau focus Jadi dia akan Menyesuaikan dengan Objek yang ada Di depan Kamera Untuk Windows reduction Ini untuk Meminimalkan Suara-suara Dari angin Ketika Lakukan Perekaman Video Untuk Terakhir adalah Pengaturan-pengaturannya Hanya ada Time zone Monitor setting Ini untuk Kecerahan monitor Informasi Di Monitornya Kemudian ada Dead time Seperti biasa Vibration reduction AF AC Sound setting Itu Kemudian Ada Auto off Format card Link with video mode Ini untuk Penampilan Di layar Layar Masuknya ke TV Atau ke Display lain Kemudian ada Pilihan Battery type Nah Kalau kebetulan Kita pakai Rechargeable Lata-lata Kita menggunakan NINH NINH Atau NICD Kita pilih ini saja Supaya Si kamera Bisa menyesuaikan Dengan Power dari Battery Yang dihasilkan Yang digunakan Oke Itu dia Fitur-fiturnya Di Pembahasan kali ini Kita tidak akan Bahas Semua fitur tadi Kita akan Berikan contoh Ke teman-teman Untuk mode-mode Yang normal saja Pengambilan foto Biasa Kemudian Pengambilan Video Zoom in Zoom out Video makro Kemudian Kita akan Tes juga Kemampuan Auto focus Seperti itu Oke Ini dia Sample-sample Video yang Diasatkan Dari Nikon Coolpix L3 40 Serta Film gambarnya Oke Kita sedang Mengambil gambar Di Street Video ya Dengan Resolusi 720p 30fps Dengan Vibration Reduction Dan Windproof ya Supaya Suaranya Tidak berangin Malaupun Disini Di luar ruangan Lumayan berangin Kalian bisa lihat Sendiri Kondisi Hasil Perekaman Videonya Resolusi 720p Cukup Tajam Dan Cukup Oke Untuk Melihat Objek-objek Yang Ada Di Jalan Karena AF Kita Setting Full AF Jadi Dia Cari-cari Fokus Terus Nah Disadangkan Untuk Kondisi Seperti Ini Kita Gunakan Single Fokus Aja Supaya Tidak Cabe Cari-cari Fokus Si Kameranya Oke Teman-teman Kita Sudah Ada Di Mode Video Menggunakan Nikon Coolpix L340 Yang Kita Bahas Hari Ini Kita Akan Coba Kemampuan Zoom Di Atap Ini Di Atap Ini Kebetulan Posisi Zoom Satu Kali Untuk Resolusinya Di 720p 30fps Ini Resolusi Maksimal Yang Bisa Dilakukan Oleh Cinecon Coolpix L340 Ini Teman-teman Kita Coba Zoom Seberapa Jauh Dia Mampu Menzoom Oke Di Bagian Depan Sana Teman-teman Lihat Ada Torrent Ada Rumah Ini Kita Lihat Ya Sampai Kesana Enggak Satu Dua Dan Tiga Kita Coba Zoom Pelan-pelan Oke Sudah Memang Dekat Sampai Sejauh Mana Kira-kira Nyampe Oke Ini Stabil Sekali Tangan Ini Kebetulan Handheld Jadi Mungkin Ada Goncangan Yang Dirasakan Teman-teman Coba Zoom Lagi Ini Sudah Mentok Jadi Untuk Posisi Zoom Itu Zoom 28 Kali Untuk Optical Zoom Cuman Bisa Sampai Si Torrent Penguin Untuk Rumah Yang Di Ujung Tadi Kelihatan Seperti ini Kelihatan Jelas Agak Kurang Jelas Ini Agak Lari Fokusnya Goyang Goyang Tapi Ini Cukup Mengganggu Untuk Yang Satu Ini Ini Entah Karena Unit Kami Yang Bermasalah Atau Memang Seperti Ini Performa Zoom Untuk Mencari Fokus Yang Tepat Kita Zoom Out Lagi Lagi Teman Oke Pelan Pelan Ini Zoom Nya Smooth Sekali Untuk Zooming Smooth Sekali Ini Dia Posisi Zoom Satu Kalinya Oke Kita Lihat Video Selanjutnya Untuk Pengujian Fokus Dari Si Kamera Ini Oke Kita Simulasi Produk Teman Teman Jadi Untuk Simulasi Produk Kita Harus Setting AF Tracking Atau Full Jadi Supaya Ketika Dia ada Object Will Berubah Dia Menyesuaikan Fokus Jadi Jangan Pakai AF Single Single Itu Nanti Cuman Ketika Dia Dishoot Atau Pertama Kali Shoot Itulah Menjadi Fokus Seterusnya Selama Video Berlangsung Ini Kita Sudah Setting Full Tracking Kita Coba Lihat Batu Ini Kita Dekatkan Nah Dia Sudah Mencari Fokus Dan Batunya Terlihat Lebih Jelas Sedangkan Di Bagian Belakang Menjadi Blur Kita Jauhkan Lagi Maka Fokusnya Akan Menyeluruh Lagi Keseluruh Ruangan Kita Dekatkan Lagi Nah Batunya Menjadi Lebih Jelas Karena AF Full Tracking Kita Aktifkan Lagi Bi Terima kasih. Oke, itu dia sampel foto dan video dengan berbagai mode yang kita hasilkan menggunakan Coolpix L340 ini. Bagaimana pendapat teman-teman semua ya? Apakah cukup menarik atau tidak ketika digunakan? Sample-sample tadi adalah sampel casual yang biasa pengguna umum gunakan. Ini adalah part 1 dari video Nikon Coolpix L340. Di part-part berikutnya kita akan bahas lebih detail untuk scene-scene yang disediakan oleh kamera ini. So, Ahmad dari Review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.